Lagi-lagi dia, lagi-lagi dia Dan Irak U23 dikalahkan Jepang dengan skor yang sama yaitu 2-0 Yang menariknya laga antara kedua negara, AFC telah mengumumkan match official atau perangkat pertandingan untuk laga Indonesia versus Irak Namun pertandingan peringkat ketiga ini dikabarkan akan kembali membuat publik sepak bola Indonesia keterketir Pasannya sekelas AFC, sepertinya tidak ada lagi wasit yang lain karena yang ditunjuk wasit yang itu-itu juga dengan keputusan-keputusan kontroversialnya Sebagaimana diberitakan laga ini akan dipimpin wasit utama Majed Al-Samrani yang berasal dari Arab Saudi Yang pernah memimpin laga Indonesia versus Australia Kemudian di ruangan far ada wasit far utama Abdullah Dafer Al-Sehri Dan yang membuat dongkor publik sepak bola Indonesia ada sang asisten wasit far kontroversial asal Thailand, Sifakon Pu Udon Lagi-lagi dia, lagi-lagi dia Dia nih yang nanti jadi wasit farnya Indonesia lawan Irak ini Yang dua kali pada saat Indonesia lawan Qatar Indonesia lawan Uzbek Lagi-lagi ditugasi nanti jadi wasit far Indonesia lawan Irak Dia lagi, dia lagi Ini kalau wasit tengahnya nih Yang waktu itu Indonesia pada saat lawan Australia Lagi-lagi ini wasitnya Ya Tuhan, Indonesia dikasih wasit-wasit gini, Son Udah deh, komen aja langsung lah gimana nanti ini Indonesia lawan Irak Dipimpin lagi sama wasit-wasit-wasit yang kayak gini Aduh, 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 kenapa wasit far asal Thailand ini lagi Yang ditunjuk AFC untuk memimpin laga Indonesia versus Irak besok Kacau Iya guys, kalian gak salah dengar Kalau si Fakon Pu Udon ini akan menjadi wasit far di laga Indonesia Melawan Irak di perebutan peringkat ketiga besok Ini ada apa sih dengan AFC sebenarnya nih? Kenapa gitu nunjuk wasit farnya dia lagi, dia lagi? Apa gak ada wasit far lainnya yang bisa ditunjuk oleh AFC? Karena kita semua tahu kalau laga besok itu adalah laga yang sangat penting buat timnas Indonesia kita Dan kita tahu wasit far asal Thailand ini udah banyak kali ngerugiin timnas Indonesia O23 Apa jangan-jangan AFC takut ya? Munculnya King Asia baru yaitu Indonesia Iya, semoga kita doakan aja wasit far asal Thailand ini bisa adil guys Di pertandingan Indonesia melawan Irak besok Karena pertandingan besok adalah pertandingan penentuan buat timnas Indonesia bisa lolos Olimpiade atau enggak Selain jalur playoff Menurut kalian gimana guys tentang AFC yang lagi dan lagi menunjuk wasit far asal Thailand ini? Coba kalian komen di bawah dan jangan lupa follow akun ini guys untuk mendapatkan berita timnas Indonesia lainnya Wasit yang memimpin laga besok antara Indonesia VS Irak untuk perebutuhan juara ketiga di Piala Asia U23 ASEAN Cup Qatar Ini lagi teman-teman yang dari Thailand kita tandai mukanya namanya Masifah Kompur Udom Yang kemarin melawan Uzbekistan sebagai wasit far Ini besok memimpin laga di Irak VS Indonesia teman-teman Kita tandai IG-nya pokoknya harus semuanya kita waspadakan ya Ini orang mungkin negaranya kalah kemarin ya Thailand ya Ya pokoknya kita harus waspadakan Semoga Indonesia bisa lulus ke Olimpiade Paris menang atas Irak ya Semoga bisa membawa Indonesia ke Olimpiade Paris Semoga menang Amin kita aminkan Amin Ini nih mukanya kita tandai Oke teman-teman Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Untuk wasit utama Majid Al-Samrani sebelumnya pernah memimpin pertandingan Indonesia VS Australia Di grup A Piala Asia U23 tahun 2024 Pada 18 April 2024 yang lalu Dalam pertandingan tersebut Wasit Majid Al-Samrani memberikan hadiah pinarti untuk Australia pada menit ke-23 Setelah tendangan Muhammad Tore mengenai longan komang teguh yang dilaporkan oleh Wasit Farh Di tahun 2019 dalam final SEA Games Indonesia VS Vietnam Majid Al-Samrani juga pernah punya sejarah membuat keputusan kontroversial saat memimpin pertandingan tersebut Salah satunya ketika back Vietnam menginjak kaki Evan Dimans hingga cedara dan tidak mampu melanjutkan perbainan Namun sang wasit dianggap tidak tegas dalam memberikan hukuman kepada pemain Vietnam tersebut Yang melakukan tekel keras kepada penggawat timnas Indonesia saat itu Selain itu juga banyak pelanggaran-pelanggaran keras yang dilakukan oleh pemain Vietnam Namun wasit Majid Al-Samrani tidak memberikan hukuman atau kartu kepada lawan Hal ini yang membuatnya sempat dikacam oleh publik sepak bola Indonesia saat SEA Games sekali lalu Nah sedangkan di ruang farh seperti diketahui Wasit Sifarkon Pu Udom kembali bertugas dan menjadi salah satu aktor dalam pengambilan keputusan farh kontroversial Pada laga Garuda Muda di Piala Asia U23 di Qatar Pada saat laga Indonesia VS Qatar Si wasit Sifarkon juga membuat beberapa keputusan yang mengundang kontroversial Salah satunya kartu merah kepada gelandang timnas Indonesia U23 Evan Jenner Karena dinilai menginjak pemain Qatar Padahal dalam tayangan ulang Evan Jenner tampak minim kontak Dan dalam laga melawan Qatar kala itu di mana Sifarkon sebagai wasitfar Indonesia mendapat dua kartu merah dan juga sekali hukuman penalti Kemudian ketika laga semifinal ia pun juga membuat keputusan kontroversial Yang merugikan timnas Indonesia saat berhadapan Uzbekistan untuk memperebut tiket ke final Dan ia sebagai wasitfar lagi-lagi menjadi momok yang merusakkan perjuangan Garuda Muda Sehingga di laga memperebutkan tempat ketiga Kita mengharapkan fair play dari wasit yang memimpin laga Indonesia U23 VS Irak U23 ini Yang secara keseluruhan timnas Indonesia dan Irak sudah berulang kali saling bertemu Baik dalam kompetisi resmi maupun persahabatan Balasan kali kedua tim ini bertanding Rekor pertemuan antara keduanya memperlihatkan bahwa Irak mendominasi dalam beberapa kali pertemuan antara kedua tim ini Namun duel perebutan tempat ketiga timnas Indonesia U23 melawan Irak U23 ini Akan melahirkan cerita yang berbeda Pemenang antara timnas Indonesia U23 melawan Irak U23 Akan mendapatkan tiket untuk lolos ke Olimpiade 2024 di Paris Timnas Indonesia U23 tentu tidak ingin menyianyikan peluang ini Sehingga harus tetap baik Sebab nanti tim yang kalah masih harus menjalani playoff melawan wakil dari Federasi Afrika yaitu Guinea Untuk mendapatkan tiket lolos ke Olimpiade Oke mari tetap mendukung perjuangan Garuda Muda dengan doa Dan terima kasih sudah menonton video ini Dan terima kasih sudah menonton video ini